aktifatornya 65.000 tabur belakang dan bodi belakang new fiction nya lalu sembelkan secara merata dan kemudian celukan secara perlahan dan tara jadinya seperti ini cukup mudah banget kan buat carbon nya selamat menikmati klik subscribe juga dan nyalakan loncengnya agar brandamu di brandam motor-motor keren boy oke boy jadi pada video saat ini seperti aku bilang tadi kita akan bereksperimen mencelup carbon dengan alat seadanya yang dijual di bengkel-bengkel tidak menggunakan alat bantu kompresor namun hanya menggunakan bahan-bahan yang dijual di toko-toko terdekat atau bengkel-bengkel terdekat kira-kira nanti hasilnya gimana ya apakah memuaskan atau tidak tapi sebelum kita lanjut eksperimenkan kalian harus siapkan bahan-bahan ini dulu yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah kertas karbon ini ini tongkat pipanya ini jangan kira ini sunggokok enggak ini isinya itu kertas karbon karena kertas karbon itu tempat penyimpanannya harus pada tempat yang kering nggak boleh yang lembab dan basah kertas karbon itu sensitif sekali kita gunakan yang ukuran berapa ya disini kertas karbonnya ada yang lebarnya ini 100 cm atau 1 meter nah kemudian ada juga yang ini yang lebarnya hanya 50 cm ini oke kita akan pakai yang ini aja ya mungkin yang model kayak gini nanti ini kita simpan kembali kertas karbon ini tuh harganya biasanya 65 ribu per meter tapi beda daerah beda harga ada yang 50 ribu per meter ada yang 75 ribu per meternya tergantung daerahnya itu dimana ya oke jadi kertas karbonnya sudah beres kemudian bahan yang selanjutnya yang paling penting yang paling pokok kalian harus cari adalah ini ini ya ini aku baru beli baru beli dibengkel masih dibungkus plastik hitam nah disini tuh produknya aku pakai ini ya pilok samurai ini bukan endorse ya ini cuma eksperimen aja ini pilok samurai pertama aktifatornya untuk aktifator disini tuh harganya 65 ribu bro ini udah kalian lihat fungsi aktifator ini tuh akan kita semprotkan pada kertas karbonnya sebelum kita celup ini kita menggunakan produk ini produk kurubushi lah pokoknya intinya samurai itu oke kemudian selanjutnya sini ada evoksi ya kita akan menggunakan evoksi sebagai dasar dari cet warna dasarnya nanti oke yang waktu itu kita pernah menggunakan primer di eksperimen sebelumnya tapi hasilnya kayaknya kurang memuaskan kita tes pakai evoksi biasanya kalau pakai evoksi itu hasil cetnya lebih halus dan hasil karbonnya lebih halus kita tes apakah nanti berhasil digunakan saat kita menggunakan cet model tipe seperti ini oke kemudian selanjutnya dasar ya disini dasar menggunakan warna hitam oke boy disini dasarnya warna hitam untuk warna dasar disini tuh bebas kalian bisa menggunakan silver atau hitam cuma kebetulan karena ini kertas karbon kita itu sudah ada silvernya jadi dasarnya itu yang kita gunakan warna hitam boy oke setelah kedua bahan pokok ini ada sekarang bahan pendukung yang lainnya disini ada seperti isolasi kertas ini untuk mengelim kertas karbonnya nanti supaya tidak gulung-gulung kemudian disini ada ini ya kertas pasir menggunakan yang nomor 800 dan yang nomor 500 boy nah setelah bahan yang tadi beres sekarang media media yang akan kita celup ini ya disini sparkboard ninja kemarin kalian pernah request coba bahan faburninjanya itu di carbon supaya bagus nah untuk biaya carbon itu kan biasanya mahal nah ini kita coba carbon dengan alat dan bahan seadanya boy sekalian menghemat harga modifikasi boy kemudian selanjutnya disini ada ini ya bodi bagian bawah pada motor fiction boy oke setelah bahan semuanya ada dan beres sekarang kita langsung eksekusi saja boy untuk yang pertama kita amplas dulu ya ini faburninjanya atau media kerja yang akan kita carbonan nah oke boy untuk amplas disini kita pertama menggunakan amplas ukuran 500 dulu kita gosok dulu ya tapi aku sarankan gosoknya pakai air ya kita pakai air gosoknya supaya evoksinya nanti itu nempel dengan bagus boy tapi untuk amplasnya itu jangan terlalu asar ya kira-kira sampai warnanya itu buram boy oke setelah selesai jangan lupa dicuci dan dijemur boy ya kita cuci dulu dengan air ya ini kita cuci boy saat tercuci bersih kita jumur sampai kering baru kita evoksi boy oke boy setelah kering seperti ini dia ya modelnya bisa kalian lihat disini agak buram ya ini nah dibuat seperti ini boy ya jangan sampai ngelupas cat dasarnya ini atau warna hitamnya tapi dibuat buram aja seperti ini boy oke setelah itu kita lanjut evoksinya boy oke Sambil menunggu boxnya tadi itu kering dengan baik dan matang dan tetap bagus Kita buat karbonnya dulu ya kita potong-potong sesuai dengan benda kerjanya tadi boy Oke ya karbonnya yang akan kita gunakan nanti ini tuh yang bagus ya ini yang tebal boy Oke kita buka dulu Kita buat ukurannya boy ya Kita sesuaikan dengan ini ya kita ukur dulu Itu kaya-kaya nanti ke kiri dan ke kanannya harus mengenai boy Supaya utuh jadi lebih seperti ini Kemudian spagotnya juga ini Oh boleh juga boy Oke setelah ukurannya sudah tahu sekarang kita potong sesuai dengan ukurannya ini boy Setelah media benda kerjanya tadi ini ya spagot belakang dan bodi belakang new fictionnya Sekarang kita amplas lagi menggunakan amplas yang ukuran 800 boy Tapi amplasnya itu jangan terlalu kasar ya cukup pelan-pelan dan halus aja Karena kalau epoxynya itu bekasnya masih kasar boy disini Jadi kita haluskan dengan amplas secara perlahan boy Tapi jangan terlalu ditekan Sebenarnya kalau ada amplas ukuran 1000 itu lebih bagus ya lebih halus Cuma karena nggak ada pakai yang ini aja boleh boy Itu fungsinya dapat lagi supaya hasilnya nanti pada dasarnya itu yang warna hitam itu lebih halus boy Kalau dasarnya bagus dan halus pasti hasil karbonnya itu semakin bagus juga boy Itu sih cuma teori tapi nggak tahu ya kita coba Namanya eksperimen kita buktikan boy apakah itu benar atau hanya sebatas teori saja boy Bagurnya juga sama Ini bekas epoxynya tadi Kita amplas Setelah kalian rasa cukup ya ini langsung saja dibilas menggunakan air bersih boy Dan kalau kalian raba-raba sudah licin berarti itu sudah beres Tinggal dicemur tunggu sampai kering baru dicet dasar warna hitam boy Oke langsung saja kita jemur kita tunggu kering dulu boy Sudah kering bodi juga sudah kering Sekarang lanjut kita dasari dengan warna hitam boy Di sini kita gunakan warna hitam bodinya ini nomor 109 Tapi bebas sih kalian menggunakan jet merek apa, tipe apa, nomor berapa Yang penting intinya warna hitam boy Cuma kalau untuk jet tipe model ini itu terkenal dengan kualitas rekat jetnya itu yang bagus Dibandingkan dengan jet-jet yang lainnya boy Oke lanjut kita jet dulu Oke benda kerjanya ini ya Sudah kering boy ini ya warnanya hitam gila seperti ini Oke langsung saja kita eksekusi kita celup dengan karbon Tapi sebelum kalian celup pastikan ya media yang akan kita celup ini itu bersih Tidak ada abu-abu yang nempel boy pada sekitaran permukaannya ini Kertas karbonnya tadi sudah selesai kita bentuk ya Dan seperti ini Nah untuk membedakannya mana yang di bawah atau menghadap air dan mana yang di luar itu Gini caranya Nah kalau yang lengket begini itu menghadap ke air boy Berarti ini yang ada motifnya ini menghadap ke air ke bawah Yang hitam ini nanti menghadap ke atas boy Oke langsung saja kita eksekusi Seperti biasa pertama kita letakkan kertas karbon ini di atas air boy Ingat Yang lengket menghadap ke bawah air boy ya Yang ada motifnya menghadap ke bawah air Dan yang warna hitam menghadap ke atas boy Oke setelah rata Kemudian kita semprot menggunakan aktifator boy ya Kita semprot secara merata Supaya saat kita celup benda kerja nanti itu Kertas karbon ini benar-benar bisa melekat semuanya pada media benda kerjanya boy Oke sekarang kita celup secara perlahan ya Secara perlahan konsentrasi, fokus, celup Oke jangan sampai ada yang terlewat Dan setelah itu goyang-goyangkan di dalam air boy ya Goyangkan kurang lebih 5 detik di dalam air Supaya kertas karbonnya benar-benar menempel Setelah itu kita angkat dan Seperti ini dia hasilnya boy Wow cukup lumayan juga Untuk seorang pemula boy ya Oke kemudian Kita letakkan lagi kertas karbon yang satunya Untuk bodi belakang new fiction boy Nah kalau ada yang bergelembung begini Kita bisa tiup Agar anginnya ini keluar boy Udaranya di dalam Kertas karbon ini keluar Tunggu sampai benar-benar merata Jika sudah merata baru kita semprot dengan aktifator boy Semprotnya juga sama ya Semprot secara merata antara kiri dan kanan Ujung ke ujung Sudut ke sudut boy Jika kalian menyemprot aktifator pada kertas karbon ini tidak merata Maka kertas karbon ini tidak akan melekat dengan baik pada media benda kerjanya tadi boy Jadi usahakan secara merata dan menyeluruh boy ya Perlahan namun pasti Yang penting bisa rata boy Oke setelah merata sekarang kita celupkan Celupkan secara perlahan Konsentrasi fokus boy Oke setelah itu jangan lupa digoyang-goyang dalam air Kurang lebih 5 detik supaya kertas karbonnya menempel semua dan setelah itu angkat Kemudian kita tiriskan boy ya Tiriskan sampai benar-benar kering Nah ini seperti ini dia hasilnya boy ya Cukup memuaskan lah Untuk seorang pemula boy Baik tiriskan dulu boy ya Nah oke boy setelah kita tiriskan sampai kering ya ini Sudah kering sudah nggak lengket lagi Sekarang waktunya kita cuci kita bilas dulu boy ya Supaya aktifator yang menempel pada ini tadi hilang Gel-gelnya disini tuh rasanya gel-gel bisa hilang Secara nyujinya gampang boy Tinggal kalian celup di air seperti ini Rondam kira-kira sekitar 5 detik 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian gosok secara perlahan boy ya Sampai yang terasa gel-gel disini tuh hilang secara merata boy Gosoknya pelan-pelan jangan terlalu ditekan Karena kalau terlalu ditekan nanti takutnya karbonnya itu ambiar boy Kalian akan eksperimen langsung akan terasa disini tuh licin boy ya Di bagian ini yang sedikit karbon ini Oke boy setelah dirasa cukup disini sudah hilang rasa licinnya Dan sudah kasap disini boy Bisa diangkat dan ditiriskan tunggu-tunggu sampai benar-benar kering boy ya Kemudian selanjutnya yang ini boy ya Untuk bodi belakangnya Pokoknya kalau kalian pegang disini sudah kering Berarti itu sudah siap dieksekusi untuk dicelupkan boy Oke boy dan ini dia spagot ninja RR-nya tadi sudah kita bilas Dan juga bodi new fiction Bodi bawahnya ini yang sudah kita bilas Sudah kering boy ya Kalau sudah kering Nah ini sudah siap untuk masuk proses clear Dan hasil karbon kita tadi seperti ini boy Gimana menurut boy Cukup worried kan untuk tangan-tangan pemula boy ya Karena aku itu bukan ahlinya untuk karbon-karbon begini Ini hanya iseng-iseng berdia saja boy Tapi ya syukurlah hasilnya cukup memuaskan boy ya Disini karbonnya bisa rata Nah setelah begini dan kering begini Siap masuk proses pengge-clearan boy Cuma spagot ninja ini dan bodi fictionnya ini belum kita clear saat ini ya Kita akan clear nanti sekalian saat proses repaint crappy-nya boy Karena kalau clear menggunakan kompresor itu hasilnya jauh lebih bagus clear-nya Dibandingkan dengan menggunakan clear yang produk-produk cet-cet kaleng begini boy Ada sih clear yang bagus ya Misalnya seperti Samurai 2K itu bagus Hasilnya bisa tebal, kilap seperti kaca Itu tadi kalau kalian menggunakan clear Samurai 2K Kalian harus bisa menghabiskannya sekaligus boy Karena kalau kalian tidak menghabiskannya dalam waktu 1x24 jam Maka clear-nya akan membeku dan menjadi kaca boy Karena clear itu di desain khusus hanya bisa 1x pakai sampai habis Karena karbon kita cuma sedikit Spagot ninja RR ini dan juga bodi new fiction ini Makanya kita tidak menggunakan clear Samurai 2K boy Nanggung ya kalau cuma begini sisa banyak boy Soalnya clear-nya itu cukup mahal juga Harganya sekitar 100 ribuan ke atas boy Karena untuk proses clear kan gampang boy Tinggal sepuluh semprot kayak mau ngecat begitu boy Yang utama dan yang fokus saat mengarbon itu ya dasarnya Pemgaplasan, evoksi, dan juga pewarna dasar boy Serta mencelupnya ya Itu yang pokok dalam saat mengarbon Untuk masalah clear kan gampang Tinggal sempet-sempet gitu aja boy Jadi sampai disini dulu untuk video Tutorial eksperimen karbon kita pada saat ini Hasilnya ya silahkan kamu yang nilai boy ya For it, untuk pemula, gampang Tidak perlu menggunakan cat kompresor Hanya menggunakan cat-cat kaleng seperti ini Bisa mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan boy Semoga video bermanfaat Jika kamu suka dengan modifikasi yang sudah dua Dan sering nonton video di channel ini Tapi jangan lupa subscribe Silahkan subscribe juga Dan nyalakan loncengnya Agar jika kamu digunakan motor-motor keren boy See you and goodbye Sub indo by broth3rmax